Selain nonton musik, Pasiva adalah salah satu saat terbaik untuk bertemu teman-teman baru sekaligus mendengar warna-warni cerita mereka. Kami bertemu dan mendengar berbagai kisah di Widowfest 2018 kemarin. Berikut adalah beberapa di antaranya. Hai, aku Nadine Amiza yang biasa kalian kenal di Instagram sebagai Kekin. Opera sebagai event organizer gitu. Nama saya Radit, saya graphic designer. Gue Gregory Bionde Taken Dengan, gue sebagai fotografer. Nama aku Hanisa Murti, aku sekarang mahasiswa semester 7. Gue Anto, kuliah di Universitas Belita Harapan. Nama aku Pili, kerja di Net TV. Nama gue Jerome, dan gue tekaniknya bekerja di double deer dan cul-de-sac booth, Lazy Lounge. Nama gue Zial Hak, gue pengangguran. Aku Feni Mandala. Aku pekerjaannya ibu rumah tangga. Halo, nama gue Ella Virginia. Aku 22 tahun, dan aku seorang student. Nama gue Belkon Khotomi. Gue dari Jakarta. Ya, nama gue Tekar Krisnaule. Aku funemployed. Aku unemployed, tapi aku having fun. Halo, saya Andine, dan saya adalah penyanyi. Kami Barasuara, kami band dari Indonesia, dari Jakarta. Nama saya Asif Fardy Asya. Hingga akhir tahun kemarin itu pekerjaannya adalah kuartal-kuartal-kuartal di sebuah majalah. Oke, nama gue Pajar Ibel, biasa dipanggil Ibel. Pekerjaan gue, gue siaran di radio. My name is Rafli, and I'm a student. Aku Naima, pekerjaan belum ada. Masih baru lulus SMA, cari kuliah. My name's Alex, and I'm unemployed. My name's Mike, and I'm a student in university. My name's Brett, and I'm unemployed as well. Wah, konser pertama gue, pertama kali di Kuala Lumpur. Pas itu, lagi nonton turnover. Pertama kali gue nonton, ada band metal waktu itu, Event 7 Fold, apa kalau nggak salah. Aku nonton Big Bang, waktu itu aku udah lupa di mana, soalnya udah dua ribu beberapa belasan. Avril Lavins. Avril Lavins. Nonton Avril Lavins. DWP tahun 2016. Experiencenya, gue ketemu cewe gue. My first concert was a Christina Aguilera concert, and it was so fucking dope. I loved it. It was so great. I don't remember much. I just remember a lot of like, a lot of older white women crying. This is actually really random, but I went to a Cobra Starships concert, and I remember just being ushered by my friends. I think I was about 12 years old. First concert I went to was Guns N' Roses in Mountain, New Brunswick, in Canada. The opening band was Strippers, so that was cool when I was 12. It was pretty neat. Itu duran-duran, tahun 1994 di Jakarta Community Center. Arkana sih, kalau nggak salah. 90-an deh, itu concertnya Phil Collins di Ancol. Umur 5 tahun nonton New Kids on the Block. Seru banget, karena gue penggemar beratnya New Kids on the Block, apalagi Jordanite, dan kayaknya waktu itu gue adalah penonton termuda. Kalau konser kayak real conser gitu, Five Sauce, tapi festival itu With The Fest. Di With The Fest 2018, gue pengen banget nonton Nick Murphy. Hal J. Paling excited menonton Albert Hammond Jr. Albert Hammond Jr. Karena emang idola dari SMA. Louis The Child. James Bay. Of course. James Bay. James Bay, of course. James Bay sih. Gue udah nungguin dia dari 3 tahun lalu mungkin. Vince Staples. Done. Diskoria. Pengen banget nonton HON sih. HON sih. HON. Sebenernya pengen nonton HON sih sekarang nih harusnya. I am most excited to see Lord. Lord! 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 Lord. Karena aku udah dengerin dia sejak lama. Gue aja nggak tau sih siapa. Satu album mendeskrimsi kan diri lo. Apa album soundtrack game Chrono Cross? Big Fish Theory by Vince Staples. For Emma, Bon Ivan. Raids Against the Machine. Evil Empire. Lord! Melodramas album. Albumnya HON aja deh yang terbaru. Albumnya Demi Lovato. Sebenernya album satu, dua, tiga. Ya, describe gue banget sih. Album Taylor Swift yang Reputation. Apetite for Destruction by Guns N' Roses. Flower Boy by Tyler The Creator. Albumnya Freel yang Girl. Is This It. Karena itu yang pertama, salah satu yang pertama kali bikin gue, anjing gue mesti bikin band nih. Album pertama Wizards, dua album atau album keduanya Wizards, Pinkerton. Aku seneng banget pokoknya sama Andin aja. Udah, albumnya Andin semua aku suka. Ya, gue mau pilih Metamorfosa sekarang album gue yang paling baru. Apa ya? Gue gak se-se-se kayak gitunya sih sama musik. Konser yang paling memorable buat gue, menurut gue We The Fest. We The Fest tahun kemarin. Probably last year, because last year kayak rame banget gitu. Terus, it was so much fun. Iya, WTF. Solo kayak orang tolo kemarin di WTF. Untuk saat ini, Widho Fest sih. Widho Fest tahun ini, soalnya ini kalian, aku bisa sama temen-temen aku kan mau kuliah. It's being at We The Fest in 2018 and seeing Lord. Definitely We The Fest for me. I've never been to a multi-day festival. To be honest, without sugar coating, it's We The Fest. Gue bisa dan-dansa kayak gini, segila gini cuma bisa di Widho Fest doang. It's funny being a minority at a festival. I love We The Fest. I think about two months ago, I went to Coachella for the very first time. And being able to go and being to be in the shoes of the people that I kind of saw when I was not in the festival, it was just something special. Di DWP yang pertama kali, karena gue ketemu cewek gue tadi. Yang paling seru yang gue datengin waktu itu Sunny Side Up, karena gue kayak 4 bulan hamil waktu itu. Dan gue kayak disco all night long. Kalau itu konsernya John Mayer waktu di LA, waktu gue kuliah di sana. Karena gue ngefans banget sama John Mayer. Hari pertama Widho Festnya cukup memorable sih, tapi kejadiannya gak bukan di area festival. Soalnya pengintinya di malam itu pas lagi nonton Aljay, harus menemani seorang teman yang kebetulan main di festival ini juga. Dan teman gue itu udah ngantok, udah dapet tidur, tiba. Tadi nyamperin, Abraham Junior. Tadi nyamperin, Abraham Junior. jadi스를 hidup,ullah calai. Hai, jeановya, mis Spider I見 Nosencaigan al will oi cuba ndake dokład drum. Betно morning. B atenção, Jepang falar much gak? Jadi seInsertara jepang já, hulu... Tok saoapa. Ya, alright, so sorry. Saya lebih ngaduh. Tadi nyamperin, jepang ilin Maine Do you all mü? Ya, saya level dengan mercury. Saya lakukan artinya, saya berfala catat. Tadi nyamperin, awak apa- bueno... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!